Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin 19 September 2022. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sebagian besar wilayah di Jawa Timur hari ini akan berawan hingga cerah berawan pada pagi sampai dunia hari. Hanya ada dua wilayah di Jawa Timur yang akan diguyur hujan ringan pada siang hari, yakni wilayah Jember dan Kediri. Ada sepuluh wilayah yang akan berawan pada pagi hari diantaranya Banyuwangi, Batu, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kota Malang, Lumajang, Pacitan, Tenggale, dan Tulung Agung. Adapun pada siang hari cuaca akan cerah hingga hujan ringan. Beberapa wilayah yang mengalami cuaca berawan diantaranya adalah Lumajang dan Tulung Agung. Pada malam hari ada Jember, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kota Malang, Lumajang, Ponorogo, Tenggale, dan Tulung Agung yang akan mengalami cuaca berawan hingga berawan kebal. Para berhati-hati bagi Anda yang tinggal di wilayah Kota Batu, karena diprediksi akan ada kabut dari malam hingga dini hari. Cuaca pada dini hari di Jawa Timur akan didominasi cerah dan berawan. Hanya ada dua wilayah yang mengalami cuaca berawan tebal pada dini hari, yakni Tenggale dan Lumajang. Cuaca Kota Surabaya hari ini akan cerah dari pagi hingga dini hari. Suhu udara Surabaya hari ini berpisar antara 25 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan 50 hingga 90 persen. Sekian informasi perkiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin 19 September 2022. Terima kasih dan selamat beraktifitas.